Rasulullah bersabda Makhluk kebayinah salas Hartamu antara tiga Antakul Fayantahi Kau makan habis Antalbas Fayabla Kau beliin pakaian rusak Antatruk liwar satika Kau mati Hartamu menjadi rebutan Ahli warisnya Baru-baru ini Di pekat ini Saya sempat menyelesaikan Sebuah konflik Tentang warisan Seorang meninggal dunia Di Jakarta Meninggalkan harta Bisa dikatakan ratusan miliar Banyak sekali Ahli warisnya juga Banyak yang ingin Kebahagiaan risik Membutan Sementara Dia yang meninggal dunia Potang panting Masa hidupnya Sekarang Anaknya bertarung Saling bermusuhan Makanya Allah menyebutkan Kamu tidak akan pernah bahagia Kalau kamu Hidup kamu Berbuat harta Berbuat harta barisan Rasulullah Ada ditipan Allah Dalam harta kita Rasulullah Rasulullah Dia harta kekayaan Yang dulu Waktu dunia Tidak diinfakkan Padahal itu Banyak hak orang lain Tidak dibayarin zakat Sekat tidak dibayarkan Sekat tidak dibayarkan Imfak tidak diinfakkan Dia berlimpah Apa kata kambing-kambing itu Rasulullah bercerita Begitu ketemu Pemilik harta Kambing-kambing itu berkata Aku hartamu Yang kamu tidak bayarin zakat Yang kamu tidak bagikan Kepada yang berhak Sekarang Aku akan balas Kepadamu Maka tanduk itu Langsung Mengangah Bermenanduk yang punya harta Dari pagi sampai sore Yang sehari sama dengan 50 ribu tahun di dunia Nabi bercerita Kalau harta itu Berupa unta Unta-unta itu Akan dikatakan oleh Allah Dan bergerombol-gerombol Dengan kaki yang kencang Siap untuk menerjam Dan menginjak-ginjak Dia mencari Mana pemiliknya Begitu ketemu Langsung Unta-unta itu berkata Ana ma'lu Aku hartamu Yang tidak kau bayarin zakat Yang tidak kau bagikan Kepada yang berhak Ketika kau di dunia Kau berlimpah Itu titipan Ketemu banyak orang Berlimpah Kekayaan Tapi dia bingung Cara menghabiskannya Dia pakai untuk judi Dia pakai untuk mabok Nggak habis-habis Itu harta Dia pakai untuk mahasiswa Dia pakai untuk berbagai macam dosa Dia beli tas yang harganya 5 miliar Dia beli satu sepatu yang harganya 1 miliar Apa saja dia beli Ya Allah Dia koleksi-koleksi Barang-barang Yang harganya Bermiliran miliar Ya Allah Saudara ku Apa itu semua Tidak ada apa-apanya Ketika Kemudian Tubuh ini sakit Kita tidak berdaya Kita tidak bisa berbuat apa-apa Kita hanya menyesal Tentang masa lalu Kenapa Dulu Waktu aku Masih hidup Kenapa aku tidak beraman Dia menyesal Penyesalan demi penyesalan terjadi Tidak pernah Menemukan solusi Karena dia sudah terhalang oleh kematian Itulah alam akhirat Wa barikmullah Ini renungan awal tahun kita Supaya kita lebih Bicak Menyingkapi Kesat usia kita Jangan sampai sia-sia kembali